Di awal film, kita diperlihatkan dua orang yang baru saja pulang habis mabuk-mabukkan di bar Yang dimana wanita ini bernama Ayu dan pria ini bernama Selamet Saat Ayu mabuk berat, jadi Selamet pun mengantarnya pulang ke rumah Sesampainya mereka di rumah, Selamet yang melihat bodi Ayu pun jadi ingin mencicipinya Di saat Selamet lagi anggur-anggurin Ayu, disana ia terkejut melihat gunung kemar milik si Ayu yang haduhai Sayangnya saat Selamet ingin mencicipi, si Ayu malah terbangun tuh, sehingga Johnny kita lemes lagi Dalam keadaan mabuk, si Ayu tidak meladeni Selamet dan Ayu pun ingin pergi Kesokan harinya terlihat si Selamet lagi ngobrol-ngobrol santai dengan temannya Yang sebut saja Angga Disini Selamet bercerita tentang kejadian kemarin yang dimana dia hampir mantap-mantap coy Setelah mendengar hal itu, Angga pun mengajak si Selamet bertaruhan Siapa yang lebih dulu mencicipi donat milik si Ayu? Karena Ayu ini adalah sosok wanita yang sulit ditaklukan walaupun Ayu yang mabuk berat Akhirnya Selamet pun mencicipi tantangan itu Pada suatu hari, saat mereka bertiga pulang bekerja Si Angga yang penasaran dengan Ayu pun langsung mengajaknya untuk pergi ke bar Sesampainya mereka berdua di bar, mereka langsung minum minuman Waduh, minum teh gelas coy Disisi lain terlihat si Selamet yang bersama adiknya Disitu Selamet juhat ke adiknya bahwa dia habis melihat gunung korban milik si Ayu Entah apa maksudnya, si Selamet pun mengajak adiknya untuk belajar bercocok tanam Tolong, Tolong Pak Lalu saudaranya pun dengan malu mengiakan ajakan si Selamet Dan terjadilah aksi bercocok tanam Waduh Di scan lain, ketika si Ayu mabuk berat, akhirnya diantarkan pulang oleh Angga Disini Angga yang sudah penasaran, ia pun langsung menganggur-anggurkan si Ayu Ayu yang tidak menginginkan tindakan dari Angga Malah langsung menamparnya dan berlalu pergi meninggalkan Angga Scan berganti di saat Angga sendirian di taman Dia tampak sedang melamun, tiba-tiba datanglah Mas Selamet Disitu Mas Selamet menanyakan bagaimana kencangnya dengan Ayu Angga pun berkata, ternyata emang sulit mendapatkan enak-enak dengan Ayu Disisi lain, terlihat si Ayu yang lagi minum-minum dan ia merasa penasaran atas perilaku kria Kepadanya Keselan harinya, terlihat Angga yang sedang bersiap-siap untuk bercocok tanam dengan pacarnya Jadi ternyata si Angga ini sudah mempunyai pacar ya Disitu datanglah sistri yang merupakan pacar dari Mas Angga Dan tidak perlu waktu lama terjadilah aksi bercocok tanam Setelah mereka enak-enak, Angga yang terburu-buru meninggalkan pacarnya dan ia pergi menemu Ayu di taman Wow, jadi gitu cuy ya Sama seperti kalian yang di chat pacarnya pakai tiga kalimat yang bikin ngegas Disitu, mereka Disitu, mereka mulai mengobrol-ngobrol dan setelah itu Angga pun diajak ke rumah Ayu Entah ada apa, pikiran saya disini menjadi traveling Sekian berganti di saat mereka berdua sudah berada di rumah Ayu Terlihat mereka yang lagi minum-minum dan sedikit mengobrol Di saat si Ayu yang sudah mabuk berat, disitulah Pak Boy beraksi Angga pun membawa Ayu ke kamarnya Dengan sedikit menganggur-anggur Angga pun mulai permainannya Namun di kesempatan kali ini, Ayu pun merespon baik semua tindakan dari Angga Karena Ayu yang sudah penasaran dengan itu dan terjadilah aksi bercocok tanam lagi Asik mantap gas lur Di kesempatan harinya, Angga yang lagi jalan-jalan bersama Pak Selamat pun mengatakan Kalau dia sudah berhasil mencicipi donat milik si Ayu Di saat mereka mengobrol-ngobrol, datanglah Ayu dan mengajak Selamat untuk pulang bersama Meninggalkan Angga sendirian Skin berganti saat di Selamat yang ditelepon oleh Ayu Disitu Ayu meminta Selamat untuk datang ke rumahnya Setelah si Selamat datang ke rumah Ayu Tanpa diduga-duga oleh Selamat Ayu pun mulai menggoda-goda si Selamat dan mengajak Selamat untuk melakukan aksi bercocok tanam Mantap Tak menunggu waktu lama Terjadilah aksi bercocok tanam Jadi para pria pun sudah tidak penasaran lagi Dan film pun tamat